Kalau kita ngaji, punya HP, ditulis di HP-nya. Ayo ngaji, malam ini di Masjid Anu. Itu namanya dakwah. Daripada nulis status yang kagak-kagak. Laper gue, mana kenyang, kewartek kalau pengen makan. Tulis. Itu namanya dakwah. Namanya. Buat apa kita punya HP? Gunanya buat apaan? Kalau kita nggak gunakan yang baik. Tulis yang baik. Dakwah namanya. Dalam diri Muslim, kudu menjadi da'i. Tidak untuk menjadi kiai. Setiap Muslim kudu menjadi da'i. Tidak mesti harus jadi ustad. Tapi pribadi Muslim. Karena yakin Rasul itu bersifat tabliq. Setiap Muslim kudu menjadi da'i. Da'i itu tidak kudu duduk di atas meja, di atas panggung. Da'i itu tidak kudu pakai lekar. Da'i itu bagaimana Muslim pribadinya mengajak kepada orang lain. Apa saja. Mengajak orang untuk ta'at. Mengajak orang untuk mempertebal keimanan kepada Allah. Mengajak orang untuk dekat dengan Allah. Mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Apapun bentuknya. Dan ini ditugasi setiap orang yang percaya. Bahwa Rasul itu bersifat tabliq. Minimal. Kalau kita ngaji punya hape. Ditulis di hapenya. Ayo ngaji malam ini di masjid Anu. Itu namanya dakwah. Daripada nulis status yang kagak-kagak. Laper gue. Mana kenyang. Kewartak. Kalau pengen makan. Tulis. Itu namanya dakwah. Namanya. Buat apa kita punya hape. Gunanya buat apaan. Kalau kita tidak gunakan yang baik. Tulis yang baik. Da'wah namanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman patnam. Atas. Qala al-ulama' berkata para alim-ulama' Fayan bagi ala ala al-muminil muqini ala tablihihim. An yaduwa al-nasa ilal khayir. Alladhi min jumlatihil iman wa ta'atu biqawlihi wa fi'lih. Maka siyugiyahnya atas mu'min. Yang yakin seyakin-yakinnya atas sifat tablihnya para rasul. An yaduwa al-nasa oleh bahawa menyeru ia akan manusia kepada kebaikan. Alladhi min jumlatihil iman. Yang diantara bagian kebaikan iaitu keimanan. Kepada Allah wa ta'atu dan berbuat ketaatan. Biqawlihi wa fi'lihi menyeruknya dengan ucapan maupun perbuatannya. Famanja'alad du'a'a ilal khayri da'bahu wa sughlahu. Faqad akhada bihadzin wa firin min mirasi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa menjadikan ia akan menyeru kepada kebaikan akan kelakuannya dan kesibukannya. Maka sungguh ia telah mengambil dengan bagian yang banyak dari warisan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasaru ala sabilih dan ia berjalan di atas jalannya rasulullah. Wa alaikal balag dan atas mulah menyampaikan ajaran. Wallahu yatawallal hidayah dan Allah lah yang memberikan akan hidayahnya. Wallahu a'lamu biswabi. Sudara-sudara sekalian yang mulia. Malam hari ini kita akan menutup pembahasan sifat tablir dengan mengkaji implementasi sifat tablir. Wajib menurut akal seorang rasul itu bersifat tablir. yakni menyampaikan apa saja yang Allah wajibkan untuk disampaikan kepada makhluknya Allah. Agama mewajibkan kepada orang yang umurnya 15 tahun ke atas akalnya sehat. Mewajibkan untuk meyakini. Seyakin-yakinnya di dalam hati sanubarinya bahwa rasul itu bersifat tablir. Dengan resiko kalau dia yakin imannya sah dan kelak dianugerahi surganya Allah. Dan kalau dia tidak yakin maka imannya tidak sah dan kelak dia akan dihukum di dalam azab norakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sesudah seorang mu'min yakin bahwa rasul bersifat tablir dan dirinya disuruh untuk mengikuti rasulullah. Maka apa yang harus dilakukan oleh orang yang telah yakin bahwa rasul itu bersifat tablir. Kata para alim ulamak. Seyugianya seorang mu'min. Yang yakin seyakin-yakinnya. Bahwa rasul bersifat tablir. Maka hendaklah mu'min itu mengikuti rasul. Dengan cara mu'min itu kudut tablir. Caranya mengajak orang-orang mengerjakan kebaikan. Baik dengan ucapan maupun perbuatan maupun tindakan kita. Mau tulisan atau yang lainnya. Mu'min itu kudu menyeru kepada kebaikan. Wal yakun minkum ummatun yad'una ilal khair. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Di antara kita hendaklah ada orang yang dakwah namanya. Apa dakwah itu? Mengajak orang menuju kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahal. Menyatakan Udu'u Ila sabili rabbika Bil hikmati Wal maw'idzatil hasanah Wajadilhum billati hiya ahsan Udu'u Ajaqlah olehmu Siapa yang diajak Semua lapisan Dari mulai dia pejabat Sampai rakyat jelata Pengusaha sampai karyawan Kelas kecilan Santri Kiai Siapa aja Kita kudu ngajak Dalam diri muslim kudu menjadi da'i Tidak Untuk menjadi kiai Setiap muslim kudu menjadi da'i Tidak mesti harus jadi ustad Tapi pribadi muslim Karena yakin rasul itu bersifat tabligh Setiap muslim kudu menjadi da'i Dari itu tidak kudu duduk di atas meja di atas panggung Dari itu kudu tidak kudu pakai lekar Dari itu bagaimana muslim pribadinya mengajak kepada orang lain Apa saja Mengajak orang untuk tuat Mengajak orang untuk mempertebal keimanan kepada Allah Mengajak orang untuk dekat dengan Allah Mengajak orang untuk berbuat kebaikan Apapun bentuknya Dan ini ditugasi setiap orang yang percaya Bahwa rasul itu bersifat tabligh Minimal Kalau kita mengajak punya hape Ditulis di hapenya Ayo mengajak malam ini di masjid Anu Itu namanya dakwah Daripada nulis status yang kagak-kagak Laper gue Mana kenyang Kewartek Kalau pengen makan Tulis Itu namanya dakwah Namanya Buat apa kita punya hape Gunanya buat apaan Kalau kita tidak gunakan yang baik Tulis yang baik Dakwah namanya Mengajak orang berbuat baik Namanya dakwah Itu namanya paham bahwa rasul bersifat tabligh Paham dakwah Bukan riak Itu nulis ngaji ntar dikata riak lagi Kagak Gue ngaji Ria Kagak Begitu Orang dakwah itu begitu Yang kaya begitu Bagaimana kalau dia bikin surat lamaran Kerja Pengalaman kerja Takut riak Nama hamba Allah Begitu Lulusan Takut riak Kira-kira diterima gak sama perusahaan Lah kagak Bukan begitu Dakwah Punya hape buat apaan Begitu Tulis apa aja Kebaikan-kebaikan Hasil ngaji Hasil apa aja Ditulis Namanya Menyeru Berbuat baik Dari tulisan yang ada Ataupun gak ada yang nyangkut Gak ada yang mau ikut ngaji dari tulisannya Tetap saja di mata Allah orang mulia Dia ikut Rasulullah Udah dakwah Karena bukan berhasilnya Tapi Tugasnya Menyampaikannya Urusan berhasil Itu urusan bukan kita Kayak ngaji begini Urusan sudara Paham atau tidak paham Itu bukan bagian kita Nyangkut atau tidak nyangkut Dari apa yang disampaikan Itu bukan bagian kita Bagian kita Sampaikan ajaran itu Sebaik-baiknya Telaah dulu Sebelum mengajar Apa yang mau disampaikan Enggak boleh Enggak mutolaah Main mengajar-ngajar aja Sebab biar Enggak ada dasar nanti Di dalam agama Dari mana uraian Yang dia urai Kalau dia enggak punya Sandaran guru Demi guru Guru demi guru Sampai Rasulullah Bahaya dia Di dalam mengajarnya Maka tugas kita Menyampaikan Sekira-kira Mampu kita Ada pun Sudara Paham Tidak paham Ngerti Tidak ngerti Itu bagian Bukan bagian kita Bagian sudara Dengan Allah Niat duduk Di majlis Taklimnya Ngapain Daripada di rumah Puyang Banyak cucu Berisik Mendingan ngaji Dapatnya Tenang Begitu Enggak berisik Tergantung niatnya Ngapain Duduk di majlis ilmu itu Motivasi dia duduk apa Mempengaruhi niat itu Pada duduk-duduknya Di majlis ilmu Ada yang duduknya Karena sebentar lagi Mau nyalon dewan Ini pengen dipilih Itu motivasi Niat-niatnya beda-beda Enggak apa-apa Itu urusannya Duduk bagus Begitu Pokoknya kita Kalau percaya Bahwa Rasul Bersifat tabliq Maka orang Yang yakin Akan muncul Pada pribadinya Menyeru kebaikan Ngajak orang Baca sholawat Ngajak orang Bersedekah Ngajak orang Sholat berjamah Atau apa saja Ngingetin orang Begini Ngingetin orang Begitu Apa saja Namanya disebut Tabliq Tabliq Begitu Tabliq Ini yang paling penting Begitu Di majlis Jangan niatnya Nyari duit Kalau di majlis Niatnya nyari duit Itu di pasar Dagang Begitu Dagang Itu Side effect Namanya Nilai plus Niatnya Nempadi Kalau kebetulan Tumbuh rumput Karena kita Dagang baju Ada yang beli Baju kita Itu namanya Side effect Namanya Rumput Bukan tujuan Tujuannya Ngaji Pas karena Tujuannya Kita ngaji Dagang Tidak ada yang beli Bangsat doang Ini teman-teman Ini Gue ngaji Gagak beli juga Begitu Bangsat Dikata Begitu Tau gak Bangsat Binatang kecil Nyelip di baju Gatelnya setengah mati Itu Bangsat Namanya Eh Bener gak Tumbila Begitu Kita dikata Bangsat doang Jangan Kita ngaji Harus serius Ngaji Begitu Bakal rusak Begitu Segala sesuatu Banyak Banyak Perubahan Daripada Kita punya Niat Ini Da'wah Kita Niatnya Mengambil Kali aja Sekali duduk Di majlis Dapat ilmu Satu persen Ngaji lagi Dapat Sepersen Kan seratus Kali ngaji Seratus persen Begitu Diingat Ingat Mengajak Ama keluarga Ama anak Dia aja Disampaikan Kebaikan Demi kebaikan Begitu Namanya Disebut Da'wah Dan Ini Perilaku Orang Yang yakin Rasul Bersifat Tablil Maka ada Jamaah Itu Namanya Jamaah Tablil Begitu Orang Ngajak Untuk Ibadah Ke masjid Berjamaah Ini Itu Ya Ngajak Begitu Itu Begitu Kenapa Karena Dia faham Bahwa Keimanan Pada Rasul Bersifat Tablil Kudu Mengajak Mengajak Orang Berbuat Baik Adapun Nerima Atau Tidak Itu Bukan Urusan Kita Urusan Dia Dengan Allah Jadi Yang Namanya Kebaikan Tetap Bernilai Kebaikan Meski Kita Ngajak Tidak Berhasil Orang Berbuat Baik Karena Urusannya Kita Dengan Allah Bukan Dengan Dia Dengan Allah Bahwa Kita Mengamalkan Ngaji Sifat Tablik Ngajak Orang Ngaji Begitu Ngaji Begitu Ngajak Orang Begitu Ini Namanya Da'wah Baik Dengan Ucapan Ngomong Dengan Tulisan Begitu Maupun Dengan Tindakan Silakan Tablik Mengajak Orang Berbuat Baik Begitu Dengan Perilaku Kita Udah Ngaji Amah Belum Ngaji Kudu Beda Itu Mudah Ngaji Ditanya Yang Belum Ngaji Bang Ngaji Apa Makanya Ngaji Ngaji Jadi Orang Makanya Kalau Ngaji Bego Kamu Ngaji Orang Ditanya Ngaji Apa Ngomel Ya Sampai In Aja Hasil Ngajinya Itu Jadi Orang Juga Gimana Mau Ngaji Orang Juga Begitu Maka Kita Disuruh Da'wah Mengajak Orang Mempertebal Keimanan Kepada Allah Mendekat Amah Allah Mendekat Amah Rasulullah Untuk Menjadi Orang Yang Khairun Nas Anfauhum Linnas Manusia Terbaik Manusia Yang Punya Nilai Manfaat Untuk Orang Banyak Apa Saja Niatnya Tablik Niatnya Tablik Kayak Begini Yang Main Youtube Youtube Niatnya Tablik Kalau Niatnya Nyari Duit Marah Marah Ini Nggak ada Yang subscribe Nggak ada Yang nonton Niatnya Nyari Duit Niatnya Tablik Ntar Ganti Lagi Buat Channel Baru Ganti Lagi Ganti Ganti Dakwah Itu Begitu Terus Saja Gali Sumur Sampai Ketemu Airnya Ntar Ketemu Air Enak Harus Fokus Begitu Itu Baru Semeter Gali Sumur Nggak Ada Air Pindah Lagi Baru Semeter Nggak Ada Air Pindah Lagi Sampai 100 Tempat Kira Kira Ketemu Air Enggak Kagak Coba Satu Meter Terusin Lagi Kedalam Sampai 100 Meter Nemu Air Nggak Kira Kira Begitu Namanya Disebut Istiqomah Begitu Begitu Bukan Istiqomah Istri Tiga Dikontrakin Rumah Itu Istiqomah Bukan Begitu Istiqomah Ini Lurus Jangan Dicatat Bang Usni Ya Allah Maka Dicatat Lagi Ya Karim Begitu Kita Kudung Haji Yang Benar Apa Niatnya Begitu Niatnya Saya Sering Wanti Wanti Amin Anak Anak Majelis Yang Bikin Youtube Bikin Ini Bikin Itu Yang Lurus Niat Entar Itu Urusan Allah Kalau Kalau Kita Niatnya Berubah Akhirnya Kita Marah Marah Maha Allah Kita Aja Maksimalin Belajar Kita Apa Saja Yang Dituntut Oleh Syariatnya Orang Youtube Dituntut Oleh Youtube Kudu Begini Kudu Begitu Ya Dia Harus Ikutin Begitu Kita Ngaji Begitu Hidup Da'wah Namanya Da'wah Apa Aja Kita Orang Kudu Da'wah Tentu Yang Baik Kalau Da'wah Nggak Baik Nanti Dosa Jariah Begitu Siapa Orang Mengajak Kepada Kebaikan Lalu Orang Ikut Ini Contoh Kita Ngajak Ngaji Sama Orang Lalu Orang Ngaji Gara Gara Kita Ngajak Ikut Maka Kita Dapat Ganjaran Dari Allah Sebanyak Dia Dapat Berapa Dia Yang Kita Ajak Ganjarannya Seratus Dari Allah Karena Dia Khusus Kita Dapat Seratus Dari Allah Nggak Ngurangi Ganjaran Dia Begitu Dia Ngajak Lagi Dapat Lagi Ini Namanya Disebut Multi Level Marketing Ganjaran Itu Ada Terus Aja Kenapa Sayyidina Umar Bin Khattab Waktu Rasulullah Ditanya Ya Rasulullah Umar Bin Khattab Ini Ganjarannya Seberapa Ganjarannya Saya Pengen Tahu Ganjarannya Umar Bin Khattab Sahabat Ya Rasulullah Apa Jawab Nabi Andai Pohon Dijadikan Pena Air Laut Dijadikan Tinta Maka Sampai Kering Kebaikan Umar Belum Habis Untuk Dituliskan Begitu Lalu Ditanya Bagaimana Kalau Abu Bakar Siddiq Ganjarannya Bak Setetes Dari Lautan Umar Kalau dibanding Abu Bakar Masih Setetes Umar Abu Bakar Selautannya Kenapa Berapa Banyak Orang Yang Diislamkan Oleh Abu Bakar Dan Orang Yang Diislamkan Mengislamkan Lagi Berapa Jangan Jangan Kita Islam Juga Datuk Datuk Kita Itu Gara Gara Diislamkan Oleh Abu Bakar Itu Namanya Multi Level Ganjaran Itu Begitu Maka Kita Jangan Tidak Tabli Mengajak Orang Berbuat Baik Sebisa Kita Kayak Orang Tualah Makan Anak Ngambil Tangan Kiri Tangan Jelek Pakai Tangan Bagus Itu Namanya Dakwah Tangan Bagus Pakai Celana Sambil Diri Salah Sambil Duduk Rasulullah Tidak Pernah Celana Panjang Sambil Diri Duduk Itu Namanya Dakwah Ini Namanya Mengimplementasikan Kajian Sifat Tabli Yang Dia Pelajari Mengajak Orang Berbuat Baik Apa Saja Ngajak Orang Berbuat Baik Itu Bagus Begitu Namanya Tabli Namanya Dakwah Namanya Jangan Mengajak Orang Kepada Kesesata Bahaya Contoh Ada Orang Ya Allah Main Apa Namanya Itu Ya Balak Enam Double It Buanting Banting Cepret Cepret Ini Kasian Gelap Gue Kasih Lampu Ya Sebanyak Dia Berapa Ada Orang Ya Sebanyak Itu Kita Punya Kesalahannya Kan Lampunya Dari Kita Itu Namanya Dakwah Kepada Kejahatan Dakwah Mau Kepada Yang Baik Kita Ngeser Ngeser Kejahatan Begitu Maka Orang Ikut Dari Kejahatan Yang Ada Maka Kita Dapat Andil Dosa Andil Dosa Begitu Dulu Di zaman Nabi Musa Ada cerita Menarik Ada seorang Tokoh agama Orang 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 Bilang Ustaz Begitu Ditanya Amma Muridnya Amma Masyarakatnya Pak Ustaz Begitu Apa Hukum Minum Minuman Karena Dia Doyan Minum Minuman Dia Juga Doyan Masalahnya Kata Dia Enggak Papa Enggak Papa Boleh Kata Dia Boleh Akhirnya Orang Pada Banyak Minum Minuman Gara Gara Dia Bolehin Begitu Begitu Namanya Sedekah Bersubsidi Namanya Porkas Begitu Ini Minum Minuman Si Ustaz Ada itu Kitabnya itu Yang Keisofan Baca itu Tufatul Mardiyah Itu Pengarangnya Adalah Imam Masjid Masjid Sayyidina Zenab Di Mesir Yang Arangnya Itu Dibilangin Akhirnya Lama-lama Dia Sadar Bahwa Fatwa Dia Keliru Salah Gitu Sadar Karena Dia Waktukan Doyan Begitu Doyan Jadi Sekarang Dia Berhenti Insab Hah Udah Enggak Doyan Dia Berhenti Dia Taubat Dia Nangis Sama Allah Nangis Dan Pengen Taubatnya Itu Dapat Jawaban Langsung Dari Allah Jawabannya Ini Niki Pengen Dapat Jawaban Maka Kemudian Itu Setelah Sekian Lama Dia Berdikir Akhirnya Allah Utus Seorang Nabi Nyamperin Dia Nabi Di Antara Nabi Bani Israel Nyamperin Kepada Dia Dibilang Fulan Allah Berikan Wahyu Taubat Mu Diterima Taubat Daripada Berfatwanya Bilang Minum Minuman Boleh Yang Dia Tarik Lagi Dimaafkan Udah Taubatnya Udah Diampuni Dia Girang Ampe Jingrak Jingrakan Alhamdulillah Artinya Dapat Jawaban Langsung Dari Allah Melalui Nabinya Bahwa Taubatnya Diterima Kata Nabi Itu Ntar dulu Jangan Jingrak Jingrakan Dulu Loh Orang Taubat Saya Diterima Betul Taubatmu Diterima Cuman Masalahnya Bagaimana Pengikutmu Kata Dia Nanti Nanti Saya Bakal Fatwakan Kembali Bahwa Haram Minum Minuman Itu Megampang Banyak Yang Udah Mati Udah Dikubur Dan Dia Belum Bertaubat Dari Kesalahan Yang Kau Sampaikan Itu Repotnya Namanya Da'wah Ila Syar Mengajak Kepada Kejahatan Itu Bahaya Enggak Boleh Kita Begitu Namanya Disebut Dosa Jariah Begitu Bukan Sodako Doang Yang Jariah Dosa Juga Ngalir Terus Itu Begitu Maka Sebarkan Kebaikan Apapun Bentuknya Itu Sebagai Kita Mengamalkan Keyakinan Kita Bahwa Rasul Bersifat Tablik Ajak Orang Sebisa Kita Berbuat Baik Apa Ajak Mau Nyapu Jalanan Mau Kerja Bakti Mau Apanya Yang Penting Baik Kalau Kita Jadi Pejabat Ajaklah Orang Untuk Mengikuti Peraturan Dengan Cara Elehan Jangan Cara Yang Kurang Sehat Kurang Bermanfaat Apanya Kalau Kita Jadi Orang Kaya Da'walah Dengan Hartanya Kalau Kita Jadi Pejabat Da'walah Dengan Jabatannya Ajak Orang Berbuat Baik Itu Kalau Pimpinannya Rajin Berjamaah Kita Komandan Dalam Kepolisian Itu Karyawan Juga Bakal Nur Komandan Itu Begitu Namanya Da'wah Dengan Jabatannya Begitu Kalau Kita Orang Kaya Da'wah Dengan Hartanya Dengan Hartanya Begitu Kalau Kita Tidak Punya Apa-apa Da'wah Dengan Diemnya Udah Nggak Membantu Dana Nggak Mau Do'ain Nyalak Mulu Nyalak Begitu Nyalak Mulu Ini Namanya Nggak Bener Diem Maju Sudah Ngebantu Sihan Nomor Rumus Masjid Jangan Dibangun Dicelak Mulu Kagak Jadi Jadi Nyelak Mulu Bantuin Kagak Kata Dia Kan Nyalak Juga Bantuin Itu Bukan Bantuin Megelin Bener Enggak Ini Ada Pemurus Masjid Dibangun Ini Itu Begitu Da'wah Da'wah Begitu Banyak Orang Da'wah Ngajak Kebaikan Dikata Sok Suci Sok Pinter Begitu Itu Kita Tantangan Da'wah Begitu Begitu Jangan Berhenti Daripada Dia Sok Bodoh Begitu Mendingan Sok Pinter Ya kan Sok Bodoh Begitu Nggak Baik Jadi Tulislah Kebaikan Andai Ada Yang Ikut Satu Nilai Kebaikan Gede Nggak Ada Yang Ikut Dapat Ganjaran Dari Da'wah Bukan Ikutnya Yang Dinilai Dari Da'wah Yang Dinilai Dari Berbuat Baiknya Agama Itu Begitu Da'wah Maka Kata Kita Kita Ini Orang Mengamalkan Sifat Tabligh Siapa orang Yang telah Memasang Dirinya Untuk Mengajak Berbuat Baik Tangannya Ucapannya Perilakunya Ngajak Berbuat Baik Amah Orang Jadi Kerjaannya Begitu Begitu Ngajak Berbuat Baik Amah Orang Maka Orang Ini Telah Mengambil Bagian Warisan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Enggak Mesti Jadi Kihai Begitu Ada Undangan Maulid Udah Diser Masjid Masjid Mana Masjid Ada Maulid Tulis Saja Di Hadir Ini Gambarnya Tapi Jangan Gambar Yang Tahun Lalu Kasian Ngibulin Orang Karena Gambar Lihat Dulu Tanggal Jangan Diser Gambar Gambar Tahun Lalu Men Ser Ser Aja Jadi Harus Jelas Siapa Ya Allah Ini Harus Benar Ini Jadi Siapa Orang Yang Memasang Dirinya Sibuk Kesehariannya Untuk Da'wah Mengajak Orang Berbuat Baik Sebisa Dia Dengan Tulisan Maupun Dengan Ucapan Maupun Dengan Perbuatan Maka Maka Orang Itu Telah Mengambil Warisan Rasulullah Emang Apa Karena Rasul Tidak Mewariskan Duit Begitu Sesungguhnya Para Nabi Tidak Mewariskan Uang Mas Uang Perak Sesungguhnya Para Rasul Itu Mewariskan Ilmu Untuk Da'wah Mengajak Orang Berbuat Baik Begitu Siapa Orang Yang Mengajak Orang Berbuat Baik Dalam Berapa Saja Kalau Ada Kita Dagang Nasihati Biar Anda Dagangnya Benar Ngobrol Di Gardu Ngobrol Di Tempat Kongkok Begitu Gak Apa Begitu Walaupun Orang Kongres Namanya Kongkok Orang Beres Nah Kita Yang Beresin Yang Beresin Nasihatin Yang Baik Ngomongin Yang Baik Yang Baik Baik Aja Jangan Yang Enggak Baik Enggak Baik Yang Baik Baik Omongin Yang Baik Baik Apa Saja Namanya Da'wah Jadi Minimal Amat Keluarga Kalau Bahasa Orang Kita Orang Majlis Kalaulah Kita Tidak Bisa Menjadi Lampu Yang Mercusuar Yang Ada Di Atas Menara Bisa Menyinari Berbagai Wilayah Wilayah Paling Tidak Kita Orang Majlis Harus Bisa Menjadi Lilin Yang Bisa Menyinari Sekitaran Rumah Tangga Kita Sebagai Da'wah Mengamalkan Ajaran Keyakinan Keimanan Kita Bawa Rasul Bersifat Tabliq Amah Bini Kita Amah Anak Kita Minimal Begitu Namanya Tabliq Ku Anfusakum Wa Ahlikum Nara Ini Tabliq Jangan Tidak Tabliq Udu'u Ila Sabili Rabiq Ajak Orang Kejalan Allah Sebisa Kita Begitu Sudara Begitu Dagang Baju Niatin Buat Orang Solat Buat Orang Ketemu Orang Ganjaran Namanya Da'wah Juga Da'wah Yang Bagus Bagus Niatnya Da'wah Apa Aja Da'wah Niatnya Da'wah Begitu Yang Namanya Da'wah Itu Perlu Pengorbanan Capek Lelah Enggak Enak Pegel Ya Da'wah Begitu Enggak Ada Yang Namanya Enggak Pegel Kalau Pengen Enak Nanti Dikubur Tidur Tidur Enggak Bangun Bangun Nikmat Tapi Sekarang Waktunya Berlelah Lelah Di dunia Jangan Jangan Nanti Dikubur Baru Mendusin Kata Imam Ali An-Nasuniyam Faizamatu Intabahu Banyak Manusia Itu Di dunia Ini Pada Tidur Nanti Dikubur Baru Sadar Betapa Tingginya Manfaat Duduk Di Majlis Ilmu Ngajak Orang Haji Dulu Sudara Di Serang Itu Ada Seorang Nyai Demen Hadir Di Majlis Ilmu Ketika Wafat Tiga Hari Dimimpi Oleh Seorang Ulama Dengan Rumah Yang Gedong Mewah Bagus Lalu Ditanya Oleh Si Ulama Nyai Perasaannya Ini Rumahnya Jelek Reot Kok Rumahnya Bagus Ini Berkat Saya Tiga Tahun Sebelum Wafat Ini Duduk Di Majlis Ilmu Ya Allah Kalau Tahu Begini Saya Dari Dulu Saya Ngaji Ini Duduk Doang Enggak Ngapa Ngapa Duduk Namanya Jider Ngaji Nyender Begitu Enggak Apa Begitu Bagus Emang Siapa Bagus Udah Enggak Apa Itu Duduk Doang Di Majlis Ilmu Terang Orang Kalau Nanti Dikubur Pengen Balik Ke Dunia Pengen Apa Pengen Ngaji Pengen Ngaji Penting Ngaji Pengen Ngaji Manfaat Dikubur Nekmat Pengen Ngaji Begitu Maka Kalau Kita Bisa Ambil Ilmu Ajarin Kita Enggak Bisa Ngajarin Hormati Yang Ngajarin Ilmu Sama Ada Kita Ngaji Amadiyah Atau Belum Kita Harus Ta'zim Saja Amal Ulama Sebab Nabi Menyuruh Akrim Ulama Hormat Amal Sama Ada Dia Guru Kita Ataukah Kita Belum Berguru Amadiyah Yang Namanya Ulama Hormat Saja Kita Sebab Apa Kalau Kita Tidak Hormat Amal Ulama Kita Menciderakan Mulut Kita Mengotori Dengan Menghina Ulama Maka Ancur Kita Derajatnya Habis Pusing Hidup Kita Mau Lewat Mana Tanpa Lewat Ulama Itu Begitu Sudara Oleh Karena Itu Siapa Orang Yang Memasang Dirinya Untuk Berdakwah Sebisa Kita Apa Jadi Motivator Apa Menjadi Artis WA Emang ada Artis WA Atau Apa Saja Begitu Yang Ser Kebaikan Kebaikan Maka Dia Orang Telah Mengambil Warisan Banyak Dari Rasulullah Dia Berjalan Di Atas Jalannya Rasulullah Jalannya Rasulullah Itu Jalan Yang Terjal Mengasihkan Jalan Dimana Ibrahim Pernah Ngalamin Dibakar Oleh Raja Namrud Jalan Bagaimana Nabi Yunus Dilemparkan Ke Lautan Jalan Dimana Rasulullah Terusir Dari Kampung Halamannya Emang Itulah Da'wah Beresiko Enggak Bapak Karena Itu Adalah Bagian Dalam Kehidupan Maka Orang Sudara Kita Harus Da'wah Sebisa Kita Ngaji Apakah Yang Kita Dapat Sampaikan Cara Makan Nabi Cara Minum Nabi Cara Pake Bajunya Nabi Cara Nyisi Rambut Nabi Cara Pake Senggal Nabi sampaikan dengan bahasa-bahasa yang santun, yang halus, yang bagus dakwah itu harus bila hikmah, gak boleh tanpa hikmah, ada orang gak solat, kita bilang, bang apaan, tau ayam gak? tau lah ayam, gue mau tanya sama lo, ayam solat gak? kagak, lo sama mayam ini gak berhasil kalau dakwah kayak dia begini, gak berhasil dakwah, ini namanya, ngenyek namanya, eh ngenyek itu apa ya? ya, begitu dah, begitu saya juga kurang faham, suka dengar-dengar ngenyek-ngenyek itu, bahasanya yang bagus, bahasanya betapa ulama menceritakan kisah-kisah di zaman Nabi Sulaiman, itu bahasanya halus, ngajak orang solat aja, bahasanya halus begitu dulu di zaman Nabi Sulaiman zaman Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman ini ngerti bahasa binata fafahamnaha Sulaiman Allah berikan faham kepada Nabi Sulaiman tentang mantiqat toir kicauan burung gak lah macam ngerti maka zaman Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman solatnya asar doang maka ketika dengar Adan Allahu Akbar Allahu Akbar Adan tuh maka orang pada berduyun-durun dari sawah tuh dari ladangnya dia ke masjid maka itu anak sapi kaget anak sapi sampai loncat di pundak punggung ibunya sampai dia nanya mak ngapain itu orang pada lari-lari oh itu umatnya Nabi Sulaiman umatnya Nabi Sulaiman mau ngapain dengar Adan panggilan Allah maka dia buru-buru mau menunaikan ibadah solat asar oh ibadah Adan tidak lama lagi komat orang kalau udah komat baru lari-lari tadinya mau nyantai waktu ditegur sama bininya bang baru juga Adan berisik amat ntar belum komat kan ada yang kayak gitu ya begitu yang mana orangnya nih itu kemudian pas komat orang pada lari-lari pas komat lari-lari anak sapi itu nanya itu ngapain orang lari lebih kencang dari tadi kata banyak dia dengar komat apaan komat komat itu mau mendirikan solat asar apaan solat asar ibadah rasa syukur kepada Allah atas di kesini mata itu anak sapi ngangguk ngangguk oh solat itu rasa syukur sama Allah dia lalu kemudian anak sapi itu dia nangis dengan suara yang lirih dia bilang sama maknya mak yuk kita solat kata si anak sapi sama ibunya mak yuk kita solat si emaknya tertawa kata si emaknya anakku kita ini bangsa sapi begitu bangsa sapi enggak solat itu begitu saudara sama kayak tadi sama kayak tadi tapi halus saudara halus karena yang ngomong anak sapi sama emaknya dan emak sama anaknya kata emaknya anakku kita ini bangsa sapi itu yang solat bangsa manusia adapun kita bangsa sapi enggak solat anakku itu sama kayak tadi lo tau ayam enggak sana tapi di kupingnya beda beda di kupingnya beda di kupingnya sama isinya itu begitu jadi bahasa itu harus manis dakwah apa sama duit saya biasanya dakwah sama anak-anak begitu kalau mau tidur dekat kita baca solawat satu solawat seribu berarti kalau seratus satu seribu iya baik seratus saya pengen nambah biar dua ratus iya enggak apa-apa dua ratus seribu yang penting bagaimana caranya yang penting dia mau ibadah karena ada kelasnya kayak begitu kelasnya jadi dakwah bil hikmah dengan cara yang baik caranya yang bagus itu di dalam dakwah caranya bagaimana rasulullah s.w. dakwah nabi indah cantik ada seorang Arab pegunungan ada di buluh ulmar itu hadisnya dakwah orang Arab pegunungan nabi lagi ngajar di masjid itu orang datang belakangan main langkahin aja leher temannya karena banyak di masjid yang ngaji sama nabi udah di depan dia pengen kencing kencing aja di pojokan masjid iya masjidnya bukan kayak sekarang pakai keramik masih tanah jaman dulu jadi masih pasir madina kencing di pojokan itu sahabat pada mau bangun biarin 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 dia kencing aja pojokan sampai dia kelar kencing dimasukin dia tuh si burungnya disangkarnya lalu kemudian dia duduk makan nabi bilang sama sahabat yang lain tolong ambil air seember ambil air siram suruh disiram kencing itulah dakwah nabi cantik dimana dakwahnya kalau tuh yang orang kencing tuh digertak jangan kencing disitu masjid dia lari yang tadinya pojokan doang tuh kencing semasjid ambak-ambakan kemana-mana apa airnya yang tadinya cukup seember kudu berember-ember kalau dia digertak nabi enggak biarin biarin jadi sono doang jadi begitu yang kedua kalau dia takutnya diem ditahan itu jadi batu ginjal lebih parah dibanding air seember begitu itu namanya dakwah hebatnya dakwah nabi coba kalau dia ditahan apalagi kalau buru-buru masukin burungnya kejepit sama resleting biar kata jagoan nangis sudara jagoan kejepit sama resleting ya Allah mau dibantuin sama temennya takut ngeliat burungnya enggak dibantuin kejepit kelojutan bagaimana bagaimana tapi lah nabi cantik ini namanya dakwah dakwah itu begitu sudara dakwah maka siapa orang mengajak dengan kita ngaji tablik dah tulis yang bagus-bagus ngajak orang berbuat baik-baik begitu ngajak jangan sampai ngirim lagi di grupnya piring kosong restoran bikin orang lapar begitu ngasih kagak bekasnya mulu bikin orang ngiri enggak bener yang kayak begini ada enggak ini yang mana orangnya ya Allah aman pada duen begitu ya Allah bikin orang ngiri aja yang bagus bagus nulisnya yang bagus bagus da'wah begitu dia berjalan di jalannya Rasulullah sebisa kita yang punya uang dakwah dengan uangnya sebisa kita ajak makan orang ganjaran gede ngasih makan orang-orang ganjaran gede kayak ngebangun ka'bah 70 ka'bah itu ngasih makan nama orang ganjaran gede ngasih makan nama orang begitu maka kalau kita makan ini barang jangan ambil waktu bayar pura-pura kencing kita begitu ini enggak benar ini begitu jangan kita da'wah namanya da'wah sebisa kita apa aja yang kita bisa kerjakan yang kita bisa kerjakan begitu itu namanya disebut da'wah apa yang kita bisa inilah yang disebut da'wah wa'alaikal balag tugas kita menyampaikan ajaran Rasulullah tugas kita saudara bisa tahlil mimpin tahlil saudara bisa ratiban mimpin baca ratiban da'wah saudara bisa salawat bikin majlis salawat apa aja itu da'wah apa aja yang bisa ajak orang berbuat baik sebisa kita niatin ngikutin Nabi Muhammad inilah da'wah maka disebutlah agar supaya ilmu kita nambah dari mana ilmu kita nambah dari kita da'wah begitu nanti kita mimpin tahlil baru kita bisa gimana itu cara berhentinya kalau kita belum mendengarkan masih nyantai nyantai pas mimpin la'ilaha illallah la'ilaha illallah ini pengen berhentinya tuh lupa gimana itu berhentinya kalau gak biasa mimpin gak ingat la'ilaha illallah dia hampir seratus belum juga karena dia gak bisa apa itu terakhirnya sampai dia tepuk tangan itu hadirinya tepuk tangan juga waduh kagak ngerti apa ini ya loh gimana ini bagaimana ini begini ambil kemudian dia lah illallah ambil tangannya itu hadirinya tangannya begini begini juga karena dia gak ngerti itu gara-gara gak biasa dibiasakan biar kita bisa kalau udah bisa enak kalau kita belum hafal baca aja buku udah dibagi bagaimana cara bertahlil terima kasih Terima kasih.